Oke, sebenarnya materi tentang API error ya, terutama API response code itu sudah sering saya bikin ya. Jadi kalau teman-teman misalnya lihat-lihat lagi di vlog-vlog saya sebelumnya, sebenarnya sudah saya sering bahas. Nah, cuma di sini ada artikel dari Postman ya, nah ini juga lumayan menarik. Nah, dia juga bahas tentang best practice untuk API error handling. Nah, tapi di sini dia ngebahas juga selain RESTful API, dia juga ngebahas tentang yang lain. Contohnya misalnya ada GrabQL atau juga GRPC ya. Nah, tapi di sini saya mau fokus bahas yang ini ya, yang bagian RESTful API-nya. Jadi kalau teman-teman pengen lihat detail tentang yang lain ya, teman-teman bisa langsung baca aja artikelnya yang ini. Oke, di sini kita bahas yuk, best practice for API error handling. Error handling is a crucial part, bla bla bla, ini intronya lah ya. Nah, ini adalah best practice untuk error handling ya, terutama di server side. Oke, jadi ada banyak sebenarnya. Nah, di sini juga nanti saya akan coba kasih jelasin ya lebih detail contohnya itu seperti apa. Nah, kita bahas poin per poinnya aja. Nah, di sini kan dibilang there are multiple API architecture patterns, jadi ada banyak ya API. Jadi, API itu sebenarnya representasinya ada banyak sekarang ya. Ada yang HTTP API atau RESTful API, ada juga yang bilang GrabQL ya. Sekarang juga ada yang banyak pakai GrabQL, atau ada juga yang pakai GRPC. Nah, intinya sebenarnya komunikasi RPC ya, Remote Procedural Call. Jadi kalau misalnya Remote Procedural Call, sekarang itu sebenarnya banyak banget ya jenisnya. Dari dulu sebenarnya udah banyak sih. Cuma sekarang memang yang sangat populer itu adalah HTTP API atau RESTful API. Oke, ini adalah beberapa best practice ya kalau kita mau bikin API error handling. Coba saya perbesar dulu biar jelas. Oke, yang pertama adalah provide a clear and consistent structure for your error response. When an error occurs, your API error response should follow an established structure that is consistent across all requests. Additionally, your API response should be idempotent to make the structure and response more predictable. Oke, jadi saya pernah punya pengalaman dulu integrasi sama, saya agak lupa ya dulu di project personal saya, saya sempat integrasi dengan salah satu provider ya. Nah itu yang nyebelinnya itu, dia itu ngasih errornya itu, atau bahkan responsnya, respons API-nya, itu berubah strukturnya. Nah, pas ditanya kenapa kok berubah gitu ya, kenapa nggak bikin yang pasti gitu ya. Mereka cuma alasannya adalah karena mereka pakai PHP waktu bikin API-nya, jadi balikannya cuma dalam bentuk array. Jadi satu endpoint, mereka bisa ubah-ubah responsnya. Ya, itu sih sebenarnya bukan alasan ya. Harusnya sih mereka bikinnya itu konsisten. Jadi kalau mau bikin struktur API response, ya harus kayak gitu gitu ya. Jangan tiba-tiba berubah jadi A, berubah jadi B, berubah jadi C. Masalahnya kan nggak semua bahasa pemograman yang nge-handlenya, itu kan yang dynamic kayak PHP gitu ya, atau JavaScript. Beberapa kan kayak Java, Golang gitu ya. Itu kan mereka perlu bikin kayak modelnya dulu, model stretch atau class gitu ya. Nah kalau misalnya responsnya itu berubah-rubah, nah itu bingung juga. Mau seperti apa nanti nih gitu ya. Kok saya kirim data seperti ini, balikannya kayak gini, kirim data kayak gini, kalau error kayak gini, dan lain-lain. Nah itu sebenarnya nyebelin. Jadi yang pertama memang harus provide a clear and consistent structure for your response. Nah biasanya kalau misalnya bikin API, entah itu misalnya, kalau request sudah pasti ya. Kalau request kan tinggal langsung JSON, misalnya kita pilihnya JSON gitu ya. Langsung kirim JSON body, contohnya kalau request ya tinggal kirim langsung aja. Pakai misalnya JSON object ya, misalnya kalau saya mau registrasi, ya tinggal username-nya apa gitu ya. Lalu misalnya first namenya apa, lalu misalnya last namenya apa, dan lain-lain. Nah ini kan ini ya, simple kalau misalnya request-nya. Nah kadang-kadang yang nyebelin itu kalau misalnya ada programmer yang bikin responsnya itu nggak jelas. Nggak jelas speknya ya. Pokoknya mah suka-suka API ini responsnya kayak gini, API ini responsnya kayak gini, dan sebagainya. Nah saran saya adalah teman-teman harusnya bikin standar API response. Contoh misalnya ya, ini yang biasa saya pakai sih ya, teman-teman boleh ikutin. Atau mungkin mau bikin standar lain silahkan. Nah biasanya kalau saya bikin respons itu standarnya adalah selalu ada data di sini. Nah jadi data atau mungkin ada value gitu ya, tapi saya biasanya data. Nah ini adalah responsnya, nanti di sini responsnya apa? Nah ini objeknya. Nah jadi contohnya misalnya oke, saya misalnya registrasi ya. Setelah registrasi saya mau balikin data hasil registrasinya. Jadi saya bisa di sini misalnya tadi ya, username-nya misalnya kanedy gitu ya. Balikin lagi, first name-nya echo misalnya, last name-nya kanedy, lalu email-nya misalnya echo at example.com misalnya, dan lain-lain. Nah biasanya saya bikin seperti itu. Jadi kalau misalnya saya mau balikin, ya responsnya seperti ini. Jadi nanti kalau di API user, ya balikinnya seperti ini. Kalau nanti di API get user misalnya gitu ya, Nah saya juga balikinnya seperti ini. Atau kalau di API yang lain, tergantung jenis datanya. Kalau jenis datanya misalnya, oke kalau saya sekarang mau bikin kategori gitu ya. Ya bikin kategori, responsnya ya berarti di sini datanya adalah ID kategorinya. Contohnya gadget gitu ya, lalu di sini name kategorinya. Misalnya gadget murah misalnya seperti ini. Nah jadi dia konsisten misalnya. Jadi selalu misalnya ada data dan sebagainya. Nah termasuk kalau misalnya teman-teman nge-definisiin errors-nya. Ini kan kayak yang sukses ya. Yang sukses itu gampang sebenarnya. Nah gimana kalau misalnya teman-teman mau tambahkan, kan kadang-kadang ada yang pengen, oke saya pengen dong di bodinya ada statusnya sukses atau gagal. Nah sebenarnya sih saya nggak saranin ya. Kenapa? Karena HTTP, contohnya kalau kita pakai HTTP itu udah ada status codenya. Jadi mendingan dipakai status codenya. Jadi kalau misalnya sukses ya pastikan status codenya 200 gitu ya. Atau 2XX lah. Atau kalau gagal, tergantung jenis gagalnya. Kalau gagalnya memang gagal karena salah data yang dikirim oleh klien. Kita balikinnya 4XX misalnya ya. Tapi kalau gagal karena misalnya di database-nya ada masalah, di server-nya ada problem, ya kita balikinnya 5XX. Sebenarnya standar dari HTTP itu sudah jelas. Jadi teman-teman nggak perlu bikin standar sendiri. Contohnya di sini oke status gitu ya. Ada yang suka bikin kayak gini, ya sebenarnya sih nggak masalah ya. Contohnya di sini sukses gitu ya. Nah ada yang bikin kayak gitu atau misalnya errors. Nah sebenarnya sih nggak perlu gitu ya. Kenapa? Karena dari HTTP status codenya itu sudah ada. Nah paling yang perlu lebih detail adalah ketika teman-teman bikin error-nya. Jadi ketika error, nah detail error-nya itu harus dikasih tahu. Ada yang error-nya itu kadang-kadang nyebelin gitu ya. Contohnya saya request pakai 5 field. Lalu dia itu baliknya cuma kayak gini doang. Error gitu ya. Langsung di sini. Errors gitu ya. Misalnya gagal. Udah gitu doang gitu ya. Nah nggak jelas gitu ya gagalan itu dimana. Apakah contohnya username-nya yang salah kah? Email-nya yang salah? First name-nya salah? Atau last name-nya salah? Itu nggak jelas. Nah kadang-kadang ada jenis API yang bikinnya tuh kayak gini. Nah ini bikin bingung ya. Jadi kadang-kadang kita akhirnya harus nanya ini kenapa error gitu ya. Pas dia debug misalnya, oh error-nya karena ini gitu ya. Harusnya sih nggak. Jangan kayak gitu ya. Kita harus kasih tahu error-nya apa gitu. Jadi kalau misalnya yang salah adalah first name-nya contohnya malah kosong gitu ya. Ya bilang kalau first name-nya itu kosong gitu ya. Harusnya nggak boleh. Atau email-nya format-nya salah misalnya. Ya bilang kalau email-nya format-nya salah. Jadi jangan cuma errors gagal gitu ya. Atau misalnya ya errors gitu ya. Nah itu sangat tidak ini ya. Tidak informatif. Nah mungkin kayaknya kalau yang seperti ini kayaknya dibahas juga sih disini. Kita bahas lagi. Nah ini ada. Use descriptive error message. Error message should be clear and descriptive. The consumer of your API should be able to understand the problem and how to fix it from reading the error message. Nah ini jelas ya. Jadi should be able to understand. Jadi harus ngerti problemnya apa dan gimana cara benerinnya. Kalau contohnya kayak tadi doang errors gitu ya. Nggak tahu nih error-nya apa. Apakah first name-nya yang error. Last name-nya yang error gitu ya. Atau email. Atau ya mungkin yang lainnya. Nah ini ngebingungin. Nah biasanya ini kalau saya ya. Teman-teman boleh bebas mau bikin kayak gimana. Yang penting sih yang tadi ya. Harus informatif ya. Jadi descriptive error message-nya itu lebih harus jelas. Sehingga orang itu tahu problemnya dimana. Cara benerinya gimana. Nah kalau saya biasanya bikinnya kayak gini. Misal contohnya kalau misalnya tadi kan kita ngirim username. Ada juga first name. Ada ya lain-lain lah ya. Nah biasanya kalau saya sebutin. Field mana yang error. Lalu di sini kira-kira detail error-nya apa. Nah cuma beberapa kasus memang ada message-nya itu yang satu gitu ya. Ada yang banyak. Jadi kalau misalnya saya biasanya akan balikin dalam bentuk list. Jadi seperti ini. Kenapa? Karena bisa jadi banyak gitu ya error-nya. Contohnya misalnya. Username-nya itu username mask unique misalnya gitu ya. Nah ini kan unique gitu ya. Terus ternyata selain unique misalnya dia ngirimnya terlalu panjang misalnya. Nah jadi username too long misalnya gitu ya. Maksimum misalnya 200 karakter dan sebagainya. Jadi biasanya kalau saya seperti itu. Jadi contohnya ada first name gitu ya. Nah dia error-nya apa gitu ya. Nah first namenya misalnya too long gitu ya. Lalu maksimalnya 200 karakter misalnya seperti ini. Atau misalnya first name cannot contents misalnya number. Nggak bisa tuh nama dan number-nya misalnya seperti itu. Nah jadi kita harus jelas gitu ya. Ngasih tahu field mana yang error dan error-nya itu apa. Jadi nggak perlu nanya-nanya lagi developer-nya. Nah ini error-nya apa sih gitu ya. Nah kita bisa langsung baca aja dari responsnya. Jadi disini ada errors dan disini ada detail error-nya apa. Jadi kalau mau perbaiki ya tinggal perbaiki aja. Kan disini udah jelas gitu ya. Apa yang menyebabkan error-nya. Nah jadi ini biasanya yang saya lakuin. Oke selanjutnya adalah don't leak sensitive data. Be careful not to leak any sensitive information in your error message. Error message should only include information about the problem and possible fix ya. Nah. Mungkin teman-teman nah emang ada ya gitu ya yang ngebalikin sampai sensitive data di error-nya. Nah sebenarnya ini tergantung ya. Beberapa kasus kadang-kadang ada orang yang lupa bikin halaman atau misalnya nangkep error yang tidak terduga. Contoh deh. Contoh kita cari ya. Laravel error page. Kita cek gambarnya. Nah lihat. Nah kadang-kadang ada orang yang ini ya. Yang sampai lupa gitu ya. Kalau dia itu sebenarnya contohnya mode debugnya nggak dimatiin gitu ya. Jadi ketika ada error, entah itu validation atau bahkan misalnya ada exception dan sebagainya. Kelihatan nih error-nya. Jelas banget nih dia. Yang paling parah tuh kalau sampai ada SQL syntax-nya gitu ya. Nah ini bahaya banget. Nah ini bisa kelihatan semuanya. Nah ini kurang jelas nah ini. Nah ini jadinya ya kelihatan banget gitu ya. Nah ini artinya dia nge-leak sensitive data gitu ya. Jadi dia ngeliatin ya source code termasuk sensitive data ya. Jadi ini harusnya nggak boleh. Atau contohnya kalau di Java juga kadang-kadang banyak orang yang sering lupa gitu ya. Java web error contohnya. Nah kadang-kadang ada yang error-nya tuh kayak gini. Ya. Dia error 500. Terus habis itu dia balikin nih error-nya apa. Nah yang paling parah ada sampai SQL-nya ya. Kalau dia salah SQL gitu ya. Nah nanti disini dilihatin SQL-nya. Nah itu bahaya banget. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman pakai framework atau library atau bahasa penggelaman apapun. Cek dulu gitu ya. Kira-kira kalau error kayak gimana hasil error-nya. Bisa nggak ditangkep gitu ya. Jadi jangan sampai kita ngebalikin sensitive information ya. Jadi buat orang-orang yang lagi ngetes-ngetes itu bisa tahu. Jadi kalau teman-teman benar-benar parah banget error-nya gitu ya. Nggak bisa diapa-apain. Ya contohnya kayak gini deh gitu ya. Satu tulisan aja. Inter-separal error misalnya gitu ya. Jadi nggak usah dikasih stack trace-nya kayak gini nih. Nah ini bahaya banget. Jadi jangan juga sampai leak-sensitive data gitu ya. Dokumen common errors. A clear and well-documented API should include details about the structure of its error message. The API documentation should include possible error codes, common error message, and remediation suggestion. Ini balik lagi ya. Beberapa kasus ada API yang ngebalikin kode. Ketika error itu kode-errornya dikasih tahu. Atau key dari errornya dikasih tahu. Kasus-kasus saya biasanya kalau saya sudah tahu gitu ya. Contohnya yang pakai API yang saya buat itu memang team mobile misalnya atau team web. Nah biasanya kan team mobile sama team web itu mereka punya beberapa bahasa. Nah problemnya adalah kalau dari backend kita balikin bahasa agak repot ya. Kenapa? Karena biasanya bahasa itu contohnya saya kayak gini ya. Ini kan tadi kita balikannya kayak gini ya. Username too long. Max 20 karakter misalnya kayak gini. Nah ini kan problemnya mungkin di halaman web ditampilkannya baik gitu ya. Walaupun deskripsi errornya panjang. Tapi ketika di halaman mobile mungkin ini terlalu panjang. Misal aja ya terlalu panjang. Sehingga harusnya karakternya bisa dipersingkat. Nah ini kan problemnya jadinya si API-nya harus tahu ya request-nya dari mana gitu ya. Bahasanya apa dan sebagainya. Nah biasanya kalau saya buat bikin API itu ya biasanya agnostik gitu ya. Jadi nggak peduli kliennya mau dari web, mau dari mobile gitu ya. Nah kalau bisa sih treatmentnya sama. Nah terus gimana kalau misalnya error seperti ini. Ini kan errornya berarti kan kadang-kadang oke ini kayak gini misalnya kalau di web. Tapi kalau di mobile ini nggak oke karena terlalu panjang. Jadi nanti formnya mungkin jadi nggak sesuai gitu ya. Ilang separoh tulisannya. Akhirnya yang bisa kita lakukan adalah kita bikin aja errornya itu dalam kode atau key. Nah nanti nge-translate ke tulisan aslinya itu nanti biarkan dari tim frontend-nya. Karena frontend punya ini ya multi-language sendiri. Jadi kan bisa kalau kita buka halaman, sorry buka mobile app itu ya atau browser. Itu kan dia kita tahu gitu ya bahasa yang digunakan apa. Nah jadi nanti si frontend baik itu mobile atau web itu dia bisa tahu. Oke kalau dapetnya error code seperti ini, saya akan tampilkan tulisan seperti ini dengan bahasa yang ini. Nah itu juga bisa. Jadi kalau memang ada kasusnya seperti itu, ya itu lebih enak kita ganti jadi code aja. Misalnya di sini unique gitu ya. Yaudah gini aja gitu ya. Ini misalnya too long ya. Too long seperti ini. Nah ini juga misalnya too long gitu ya. Nah ini mas, misalnya mas bileters gitu ya. Jadi nggak boleh angka. Nah nanti cara nge-translate ini itu nanti diserahkan ke tim mobilenya. Karena tim mobilenya lebih gampang. Jadi nanti di tim mobil udah ada internationalization ya. Nah mereka sudah ada multibahasa. Jadi dari backend kita tinggal balikin kodenya aja. Nanti tim frontend-nya yang bisa nge-translate. Oke dari mas bileters misalnya saya akan translate jadi bahasa Indonesia-nya seperti ini. Saya akan translate jadi bahasa Indonesia-nya seperti ini. Jadi di frontend itu sudah ada ya fitur internationalization. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah ini juga bisa. Yang penting itu konsisten. Kalau di sini adalah too long gitu ya. Nah di sini juga too long gitu ya. Ini terlalu panjang gitu ya. Nah ini jangan ini. Jangan nggak konsisten. Yang penting itu konsisten. Jadi kalau seperti ini, seperti ini. Jadi nggak bingung dari tim mobilenya atau tim webnya. Tim frontend web ya maksudnya. Nah jadi ini juga biasa yang saya lakukan. Kalau memang udah jelas ya yang menggunakannya itu adalah tim frontend. Jadi kalau bikin API-nya buat tim frontend. Oke implement logging and monitoring. Nah ini sebenarnya lebih ke bagian server-nya ya. Bukan bagian frontend-nya. Some error can be difficult to debug. Because they are the result of series of multiple API calls. It is therefore important to implement API monitoring and logging. Which makes it easier to trace API interaction and debug errors. In some API, the request ID and timestamp parameter are written as part of the error response. And this information can assist with logging and debugging. Teman-teman kalau misalnya udah tau ya cara implementasi yang namanya distributed tracing gitu ya. Dalam distributed tracing itu biasanya ada yang namanya request ID-nya. Atau ada span ID, ada tracing ID kayak gitu. Nah itu biasanya setiap ada request masuk. Itu pasti mereka akan membuat request ID atau trace ID atau span ID gitu ya. Intinya apa? Intinya ketika terjadi error itu kita balikin ke depan gitu ya. Ke yang manggil API-nya. Jadi contohnya disini ada error gitu ya. Nah disini kita kasih tau. Contohnya errornya request ID-nya sekian gitu ya. Nah tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah kita ketika nanti debug di backend-nya. Jadi contohnya dari tim frontend tinggal bilang aja. Ini saya perasaan udah ngasih data yang benar gitu ya. Tapi kok dia balikannya error? Nanti kan tinggal kasih tau aja ini request ID-nya ini. Nah dengan request ID ini kita tinggal nanti cari aja di logging monitoring kita gitu ya. Jadi nanti tinggal kita cari di logging monitoring atau tracing monitoring. Request ID ini kira-kira alurnya seperti apa dan dia errornya kenapa. Jadi ini lebih gampang juga. Di beberapa teman-teman kalau coba lihat di beberapa website atau API. Ketika terjadi error dia biasanya ngasih ya. Entah itu request ID atau trace ID gitu ya. Nah itu dikasih tau. Nah jadi itu juga teman-teman bisa lakukan ya. Walaupun ini bukan bagian dari data apapun. Tapi ini lebih ke mempermudah kita ketika debug. Jadi nggak sampai kita nanya errornya apa. Terus ngirim datanya apa. Kita nggak perlu. Kita tinggal minta aja request ID-nya apa gitu ya. Nanti orangnya akan ngirim request ID dan kita bisa debug di backend menggunakan request ID yang diberikan. Ini biasanya random ya. Atau bisa pakai UUID misalnya untuk generate request ID terus-menerus. Oke itu aja untuk best practice untuk handling API error di server side ya. Kita lanjut. What are some best practice for handling API error on the client side? Kalau tadi yang server side sekarang adalah client side. Oke. Yang pertama adalah validate user input. Nah ini udah pasti sih. User sometimes provide invalid input data which can lead to errors. Client side validation help pretend this issue. Validation not only ensure that the user can see and fix the problem quicker. But also have the client and server converse resource that would otherwise be expanded on extra network traffic. Jadi kalau ini kalau misalnya kita bikin sekaligus dengan frontend-nya ya. Jadi walaupun di backend itu sudah ada validasi. Tapi alangkah baiknya juga ditambahin di validasi juga di frontend-nya. Bukan berarti di backend berarti nggak perlu ada validasi ya. Tetap ada validasi. Tapi intinya adalah contohnya kan kita tahu di backend itu ada validasi ABCD gitu ya. Nah kita bisa implementasikan kalau tidak ada hubungan sama di bisnis logic. Contohnya kan kayak ngecek username unik, email unik itu kan mungkin di backend ya. Tapi kan kayak kosong, panjangnya berapa, minimalnya panjangnya berapa itu kan bisa dilakukan di frontend dengan gampang. Nah artinya apa? Artinya jadinya nggak perlu ada network traffic dulu ya. Jadi nggak perlu ada extra network traffic sebelum validasi itu muncul. Jadi di frontend udah bisa ditampilkan validasinya. Provide user friendly message. Ya intinya sih kayak yang tadi ya. Jadi harus konsisten. Error message-nya jelas. Kira-kira apa gitu ya. Jangan sampai tiba-tiba error aja ya. Tapi nggak jelas apa yang harus diperbaiki. Handle multiple edge case. Developers should understand the full range of errors an API can produce so that they can handle every edge case. Oke. Jadi intinya sih jangan terlalu percaya dengan user input ya. Contoh paling simple kayak gini. Ada, saya dulu sempat nemuin ada web yang bisa nge-update user. Contohnya adalah nama depan, nama belakang. Tapi ketika di-update itu ada satu hidden field, dia ngirim username-nya. Akhirnya saya iseng edit sih hidden field-nya. Hidden field-nya contohnya username-nya tadinya echo. Saya ganti aja jadi misalnya budi gitu ya. Dan ketika dikirim, ternyata sukses. Ternyata di belakang dia itu nge-update user budi, bukan user echo gitu ya. Nah itu bahaya juga. Jadi teman-teman jangan berpikir karena tidak ditampilkan di UI, jadi nggak perlu divalidasi deh. Itu tetap harus divalidasi gitu ya. Harus mastiin edge case-nya gitu ya. Kasus-kasus orang-orang, justru orang-orang yang iseng itu biasanya orang-orang yang ngerti secara teknis gitu ya. Jadi jangan dipikir karena user, end user, mereka nggak akan ngerti ngotak-ngatik halaman webnya gitu ya. Justru itu yang bahaya. Justru kita harus punya semua edge case-nya. Nah jadi contohnya di database kita, misalnya kita udah tau database kita itu adalah 100 karakter gitu ya. Nah teman-teman tapi nggak pernah tambahin validasi 100 karakter maksimal. Diterima aja gitu ya bulat-bulat. Nah itu juga bahaya. Nah jadi itu juga perlu teman-teman perhatikan. Termasuk contohnya upload file. Itu yang sering tuh. Upload file kadang-kadang ada beberapa kasus yang tidak divalidasi panjang file atau bahkan format filenya. Nah itu juga bahaya gitu ya. Contohnya tiba-tiba dia upload file yang executable file gitu ya. Nah itu juga bahaya. Nah bahkan beberapa startup gede itu pernah dulu kecolongan ya. Jadi dia nerima. Dia yang penting extension-nya adalah JPEG misalnya atau PNG. Nanti dia terima. Padahal sebenarnya isinya itu adalah base script. Bukan gambar. Nah itu juga sempat saya lihat beberapa ada kejadian di startup yang lumayan besar. Jadi ini untuk validasi yang bagian klien. Oke sekarang kita fokus ke yang REST-nya ya. Saya akan bahas sampai REST aja sih. Kalau teman-teman mau lihat yang GRPC atau GraphQL teman-teman tinggal langsung baca artikelnya aja. Oke. REST provide a simple and uniform interface for sharing resource between a client and server. It use standard HTTP method for perform CRUD ya. Create, create, update, delete. Operation on resources. REST API make use of standard HTTP status code that indicates the outcome of the request. This status code can immediately be used to determine if the request was successful or if an error occurs. Oh ini adalah some best practice for handling errors when working with REST API. Nah ini adalah best practice-nya. Ini cuma tiga doang sih dikit banget. Karena tadi mungkin sudah dibahas ya sebelum-sebelumnya. Jadi kalau yang tadi di atas itu sebenarnya lebih general ya. Hampir semuanya pasti harus seperti itu. Oke. Nah ini nih. Ini yang sering banyak jadi perdebatan dan kalau saya selalu kege-ge gitu ya. Status code itu harusnya di HTTP status code. Jadi bukan di body. Use HTTP status code properly. REST API rely heavily on standard HTTP status code to communicate the nature of an error. It's important to ensure you use the appropriate status code for each scenario. Jadi kalau di HTTP itu sudah jelas ya. Jadi kalau teman-teman mau sukses gitu ya. Itu pasti 200 status code-nya. Atau 2XX ya. Ada 200, 201, 202, dan seterusnya. Nah kalau teman-teman mau yang error ya. Tapi error-nya itu adalah ini ya. Client error. Client error itu maksudnya adalah. Ini coba saya perbesar dulu ya. Client error itu maksudnya adalah. Data yang dikirim oleh user, oleh client, itu tidak valid. Entah itu kena validation error, memang formatnya salah. Kita mintanya Jason dia ngirim XML misalnya. Intinya adalah salahnya si client. Kalau salahnya si client kita balikkan adalah 4XX. Contohnya adalah kalau bad request adalah 400 ya. Ada misalnya 401, anotoras, dan lain-lain. Jadi intinya kalau salahnya dari sisi client kita bilang adalah 4XX. Tapi kalau salahnya dari sisi server. Contohnya misalnya. Teman-teman mau connect ke database, ternyata database-nya mati. Atau teman-teman mau nembak satu payment gateway, payment gateway-nya mati gitu ya. Nah itu kan bukan salah client ya. Client sudah mengirimkan data yang benar. Nah itu kita bilang adalah 5XX. Jadi kalau error-nya adalah 5XX berarti itu error dari server. Nah sebenarnya HTTP itu sudah menyediakan status code. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu tambahin di sini status gitu ya. Ini 400 misalnya gitu ya. Atau 500 gitu ya. Itu nggak perlu. Kenapa? Karena udah disediain sama HTTP status code-nya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi tuh ngasih detail ini. Nah banyak sih yang bilang, yang lebih parah itu misalnya, oke, kang kalau misalnya saya pengen tetap balikin. Kenapa? Karena klien itu mintanya responnya 200. Itu problemnya. Problemnya adalah ketika kita bilang responnya 200 padahal itu error, itu nggak akan bisa ketangkep sama monitoring tool-nya. Jadi monitoring tool itu akan menganggap aplikasi kita tuh fine-fine aja gitu ya. Aman-aman aja. Karena tidak pernah error. Karena balikannya tidak pernah status code 500 atau 400 gitu ya. Nah padahal itu mungkin banyak yang error. Dan akhirnya kita nggak sadar. Jadi harusnya kita justru rely on status code-nya HTTP. Jadi bukan dari bodinya. Kalau permasalahannya ada klien komplain, gara-gara dia harus ekstrak dulu status code HTTP-nya, itu sebenarnya klien yang malas ya. Karena hampir semua HTTP klien itu mereka sudah banyak mekanisme kayak middleware atau interceptornya untuk ngelakuin hal tersebut. Jadi nggak ada alasan sebenarnya. Balikannya nggak HTTP status code. Jadi harus di body gitu ya. Akhirnya statusnya jadi 200 semua itu nggak ada alasan sebenarnya. Nah kalau di saya biasanya bikin API itu ya nggak ada alasan gitu ya. Kalau misalnya error ya balikannya 400 kah? Atau 500 gitu ya. Nah kalau 300 mungkin di API jarang digunakan ya. Kecuali memang ada redirect. Oke yang kedua provide enough detail in error message. Nah ini sebenarnya sama kayak tadi ya. Jadi udah kita bahas. Rest is stateless in nature. This mean that all error message must provide the necessary information for the client to understand the error without relying on the context of refuse request ya. Kayak tadi ya sebenarnya harus jelas kalau error tuh errornya apa, field apa yang error gitu ya. Kira-kira errornya kenapa. Jadi orang tuh udah langsung tahu oke errornya seperti ini jadi saya harus benerin kira-kira errornya apa. Use standardized error response format. Maintain a consistent standard for error response. For example most recipe include field like error, message, code, an internal error code specific to your application and sometimes details for additional information. Nah jadi balik lagi kayak tadi ya. Ini bebas ya. Contohnya teman-teman mau errors kah gitu ya. Errors gitu ya dan lain-lain. Jadi intinya harus konsisten. Jadi ngeri banget kalau misalnya teman-teman balikannya nggak konsisten. Kadang-kadang error gitu ya. Kadang-kadang misalnya data, kadang-kadang value gitu ya. Kadang-kadang error gitu ya. Dengan dalih alasannya oke itu timnya beda gitu ya. Nggak ada hubungannya sebenarnya. Karena orang lain tahunya pokoknya ini adalah perusahaannya A gitu ya. Jangan sampai oh karena timnya si A, si A pakai gaya A. Karena timnya si B, si B pakai gaya B yang nggak bisa. Kalau bisa rembuk dulu, bikin standarisasi dulu. Nah contohnya kalau saya biasanya pakai error seperti ini. Jadi ini ada nama fieldnya dan lain-lain. Jadi nanti tiap tim itu mereka tahu oke standarnya seperti ini dan mereka tinggal bikin API-nya kalau terjadi error ya seperti ini. Oke kayaknya itu aja sih. Nah ini contoh detailnya. Nah ini boleh juga sebenarnya kalau mau ditambahin tetap ya status, status code, tapi tetap ya. Nah walaupun ada status code di sini, tapi tetap HTTP response-nya seperti yang dijelaskan di sini. harus sama. Jadi jangan sampai di sini misalnya status kodenya itu misalnya 400 gitu ya, tapi responsnya 200 itu aneh banget gitu ya. Nah kalau saya sih nggak pernah ngasih status code. Kenapa? Karena dari HTTP status-nya udah ada. Dan ini sebenarnya sama gitu ya. HTTP status-nya adalah 400, status code-nya pasti 400 juga. Jadi kayak buang-buang aja gitu ya. Ngapain juga saya tambahin lagi. Toh udah ada. di HTTP status code-nya. Jadi contohnya misalnya ini kalau ini error ya, kalau ini kebetulan code misalnya ini error-nya apa, message apa, dan sebagainya. Nah ini baik lagi ya, ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman mau bikin seperti apa, yang penting harus tahu detail error-nya seperti apa. Nah di sini juga ada request ID-nya. Contohnya di sini UUID juga ya. Nah kayaknya itu aja sih untuk API error. Ini sebenarnya sering saya bahas ya. Kalau teman-teman coba cari juga di vlog-vlog server-nya, sering saya bahas tentang API. Karena saya kadang-kadang suka gereget juga gitu ya. Ada yang bikin API, tapi kok nggak ngikutin best practice-nya. Jadi seakan-akan ya suka-suka dia aja yang bikin API gitu ya. Ya memang nggak salah sih, cuma ya jadinya nyebelin juga gitu ya. Buat orang-orang yang biasa pakai best practice. Oke itu aja teman-teman. Kayaknya takut kepanjangan materinya. Nanti kita ketemu lagi di PJN Reaction selanjutnya. Bye-bye.